selamat menikmati Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga RJI DKI dapat melaksanakan webinar serius yang kelima dengan topik penulisan buku ajar. Selamat datang saya sampaikan kepada Bapak-Ibu peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa yaitu Profesor Dr. M. Nuryanto Al-Arif MSI. Selamat datang Prof. Arif. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya membacakan sesunan acara, saya ingin menyapa para peserta webinar terlebih dahulu. terlihat peserta yang hadir pada hari ini berasal dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Ada yang dari Padang, kemarin saya lihat juga ada yang dari Sulawesi, lalu ada yang dari Kalimantan. Apa kabar Bapak-Ibu? Kenalkan, saya Nufafi Fama Tondang, selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan selama kurang lebih dari 2 jam. Terima kasih. Seri kelima ini, ada pun aturan atau tata tertib webinar seri kelima, yaitu yang pertama, diharapkan peserta menampilkan nama asli pada akun Zoom. Jadi, diharapkan menonaktifkan mikrofon atau demute pada saat webinar sedang berlangsung, kecuali jika telah dipersilahkan oleh pihak panitia. Jika ada kendala yang dialami oleh peserta, dapat menggunakan fitur cek melalui kepada moderator. Daftar hadir peserta webinar dapat diisi melalui link berikut, nanti linknya akan di-share melalui fitur cek. Untuk rekaman webinar seri kelima, dapat dilihat kembali melalui channel RJI. Ada pun untuk diskusi, nantinya pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber kurang lebih dari 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab. Selanjutnya, setelah pemaparan materi, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui metode sebagai berikut. Yang pertama, chat via Zoom, setelah dipersilahkan oleh moderator, kemudian live chat via channel YouTube RJI. Boleh untuk nanti Bapak Ibu, jangan lupa di-like dan subscribe untuk channel RJI-nya. Untuk informasi lanjut, di luar dari webinar, dapat menghubungi Ibu Harissa Mardiana di nomor berikut. Baik, selanjutnya pada siang hari ini untuk materi penulisan buku ajar, akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Prof. Dr. Emoryanto Al-Arif MSI. Beliau adalah guru besar di UIN Sarif Hidayatullah, Jakarta, kemudian sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UIN Sarif Hidayatullah, dan sebagai anggota RJI-DKI. Nah, demikian untuk aturan dalam tata tertib webinar pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, sebagai pengajar atau dosen tidak bisa, kita tidak bisa terlepas dari buka ajar ya Bapak Ibu, karena merupakan alat bantu yang kita gunakan kepada mahasiswa dan kita sendiri sebagai dosen dalam proses mengajar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mendapat ilmu yang sangat bermanfaat dari Prof. Arief dalam penulisan buku ajar. Beliau telah menulis buku bahan ajar lebih dari 30 buku. Saya mendapatkan sumber ini berdasarkan dari Google Schooler. Selanjutnya, terima kasih Prof. Arief telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Prof. untuk sharing ilmu dengan kami. Mudah-mudahan setelah ini kami jadi semangat menulis buku. Nah, untuk selanjutnya dalam mempersikat waktu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Prof. Arief. Silahkan Prof untuk materi. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini saya coba share ya terkait dengan bagaimana sih kiat untuk menulis buku ajar. Mungkin Ibu Moderator, kalau di Google Schooler sebenarnya tidak bisa menjadi acuan detail ya karena ternyata ada beberapa koleksi yang hampir mirip ya. Saya juga lupa beberapa menulis buku ya, cuman tidak sebelum sampai 30 sih. Hari ini saya coba sharing ya. Jadi kita mungkin akan lebih banyak diskusi terkait dengan pengalaman saya, terkait dengan penulisan buku untuk buku ajar ya. Oke, mungkin kita mulai dulu apa sih sebenarnya benefit kita ketika kita menulis buku ya. Kalau secara umum sebenarnya kita akan bicara, merifer, saya merifer kepada beberapa, rujukan dari beberapa orang ya. Pertama adalah tentu akan memberikan manfaat ya. Bapaknya kalau misalkan bukunya, buku yang memang dibutuhkan oleh orang banyak ya. Ya buku ini bisa macam-macam. Ada bisa buku ajar, bisa buku referensi, bisa buku populer, atau bisa buku-buku yang untuk memberikan tips-tips seperti apa gitu kan. Sehingga itu kan pasti akan memberikan benefit bagi orang lain. Yang kedua kemudian akan menunjukkan ke pakaran kita ya. Nah makanya kemudian ketika kita menulis buku, tentu harus dikaitkan dengan bidang ilmu kita ya. Atau sesuatu hal yang kita kuasai ya. Maksudnya itu memang bukan bidang ilmu utama ya. Misalkan teman-teman di RJI itu misalkan mungkin bidang ilmu bisa macam-macam ya. Ada yang di ekonomi, ada yang sosial, ada yang mungkin sastra atau teknik atau segala macam. Tapi kemudian mencoba misalkan menulis buku tentang jurnal, atau tata kelola jurnal. Nah itu bisa aja. Tapi yang jelas adalah kita menulis buku usahakanlah sesuatu yang benar-benar kita kuasai ya. Karena nanti kan ini akan memberikan benefit bagi orang lain. Kemudian ketiga pasti ada institusi akan terdampak juga ya. Makanya kemudian kalau di kita kan pasti apapun itu, pasti kan ketika dibilang buku ini apalagi kalau misalkan kita menulis buku ajar, kemudian buku ajar itu dipakai oleh semua kampus di Indonesia, atau bahkan kalau misalkan kita diterbitkan oleh penerbit yang punya jaringan-jaring internasional, bisa jadi nanti buku kita digunakan juga oleh institusi-institusi di luar negeri ya. Nah tentu ini kemudian akan menjadikan brand image yang positif dari instasi tempat kita bekerja ya. Kampus kita mungkin akan ketika kita tanya, ini bukunya siapa? Bukunya Pak Al gitu kan? Dari mana? Dari kampus ini, kampus B gitu. Nah tentu pasti kan namanya akan terdongkrak ya. Kemudian sebagai penulis kita bisa juga menikmati koin ya. Karena beberapa buku kan tentu, apalagi buku ajar ya. Ini saya bicara bukan buku yang kita kemudian melakukan, menerbitkan di B-Safe Publishing ya, yang penerbit-penerbit independen ya. Tapi adalah buku yang memang diarahkan untuk masuk ke toko buku gitu ya. Sehingga kemudian kita pasti akan mendapatkan koin dari situ ya. Ada royalty. Nanti di bagian-bagian slide akhir, kalau nggak saya, saya akan paparkan ada beberapa. Royalty yang saya dapat ketika kita menulis di buku ajar. Yang ditentukan oleh penerbit ya. Kemudian yang kedua adalah kum ya. Meskipun memang kayak tandanganku memang untuk buku akhirnya hanya di maksimal satu buku per tahun ya. Tidak boleh lebih dari satu buku. Nah ini sebenarnya muncul karena dulu-dulu ya banyak guru besar kita yang profesor-profesor yang udah sepuh itu adalah menjadi guru besar. Langsung karena buku punya buku banyak ya. Sehingga kemudian ketika beralih rezim dari buku kemudian ke jurnal, sedikit banyak yang dosen-dosen yang sudah sepuh itu kemudian tidak bisa melakukan penyesuaian ya. Tapi dari sisi kum memang ini cukup menguntungkan ya. Kalau asalkan buku referensi itu kan sekitar 40, buku monografi itu 20, kemudian buku ajar itu juga kalau asalkan poinnya juga 20. Jadi ada kum di situ. Kemudian tadi yang seperti di atas adalah reputasi. Jadi reputasi kita juga akan terangkat. Kemudian akses pasar ya. Akses pasar ini karena kita bicara akhirnya kita punya jejaring sehingga kemudian kita tentu akan punya benefit dari itu. Kemudian ada kelengkapan dari hidup ya. Sebagai seorang dosen tentu kan kewajiban untuk menyesuaian adalah suatu kewajiban yang tidak bisa kita nafikan harus kita lakukan. Nah permasalahannya adalah ada tiga masalahnya kenapa kemudian kenapa masih sangat jarang atau masih tidak terlalu banyak ya teman-teman kita atau kita sendiri yang mungkin tidak mau menulis ya. Termasuk di tempat, misalkan tempat saya mengajari juga semuanya. Pertama adalah ada kesenjangan antara kewajiban publikasi dengan budaya menulis ya. Budaya menulis ini masih susah ya. Masih belum menjadi akademi kultur di Indonesia yang cukup baik ya. Padahal kita tahu kan pridharma pergantian itu kan jelas ya. Satu adalah pendidikan pengajaran, kedua adalah penelitian, kemudian ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah seringkali kita kemudian hanya terfokus kepada dharma yang pertama doang adalah digjar ya. Hanya mengajar aja, bahkan banyak di kita yang mungkin mengajar dari satu kampus ke kampus lain ya. Ya memang kalau di awal-awal mungkin memang mengajar banyak, enak gitu. Memang-mangang kalau saya sekarang jujur, justru capek ketika kebanyakan kelas ya. Padahal sebenarnya kita kadang-kadang seringkali lupa di dharma yang kedua ya adalah terkait dengan penelitian termasuk dengan juga dharma menulis ya. Meskipun buku ajar sebenarnya pun akhirnya masuk ke digjar pertama juga pada akhirnya ketika kita bicara kum ya. Karena yang bicara masuk di poin B adalah buku yang terkait dengan buku referensi. Nah ini kemudian masih menjadi masalah di kita ya. Jadi dari sisi PAK kita diwajibkan untuk menulis sebenarnya pertama, kemudian kedua dari sisi Bapak-Ibu yang sudah punya sertifikasi pendidik itu kan secara jelas di setiap semester itu kan wajib lapor ya. Kita wajib buat BKD ya. Nah BKD itu kan sebenarnya ada unsur untuk menulis. Nah sayangnya seringkali di BKD kita kelemahan adalah kita boleh mengklik kata proses ya. Dia tidak harus selesai. Jadi kata proses itu sudah bisa dianggap oh ini sudah mulai ada niat ya untuk menulis ya. Tapi masalahnya kadang-kadang dari tahun ke tahun, dari semester ke semester yang diisi adalah kliknya adalah proses mulu gitu. Gak pernah ada sampai selesai. Ini jadi masalah tersendiri. Oke kemudian yang kedua adalah masih sangat sedikit dosen di pergantungan tinggi yang mau. Kata kunci yang mau dulu dah. Nah yang kedua baru habis mau baru mampu. Nah kalau yang kedua sebenarnya kalau kata mampu ini bisa disiasati dengan kolaborasi ya. Jadi dosen yang lebih senior mungkin atau sudah punya pengalaman itu kemudian mendampingi yang junior ya. Kemudian ketiga adalah buku yang kita tulis itu tidak diterima oleh penerbit. Ini dalam konteksnya yang saya maksud adalah kita benar-benar menulis buku kemudian ditawarkan ke penerbit ya. Bukan kemudian kita nulis draft kemudian kita terdebitkan banyak juga yang penerbit yang sudah punya sertifikat IKP. Kemudian memang dia tidak menerbitkan buku secara umum kemudian dijual di toko buku ya. Tapi hanya melayani penulis yang mau hanya untuk kebutuhan misalkan kepangkatan atau kebutuhan ya luaran penelitian ya. Sehingga kemudian mencari penerbit-penerbit yang kita biaya sendiri lah. Tapi dari sini ada yang saya bicarakan adalah konteks. Dalam konteks adalah buku yang kemudian diterbitkan oleh penerbit yang mungkin yang miliki sertifikat IKP lah. Yang benar-benar masuk ke toko buku ya. Karena sekarang penerbit-penerbit besar pun juga mulai main di safe publishing ya. Seperti penerbit Andi itu juga mulai kalau kita punya budget juga bisa untuk menerbitkan buku di sana dengan biaya dari kita sendiri. Ada dua faktor yang saya bilang adalah ada internal faktor, ada eksternal faktor. Kenapa kemudian kita gagal untuk menulis buku ya. Yang pertama adalah fokus keahlian dan keilmuan yang kurang. Sehingga hasilnya adalah kita menulis buku yang kurang berkualitas. Misalkan karena saya orang ekonomi misalkan. Saya orang ilmu ekonomi kemudian saya mencoba menulis tentang akutansi. Nah ini juga menjadi masalah karena meskipun di semester- semester 1 dulu banget jaman S1 saya pernah belajar tentang accounting ya. Tetapi itu telah bukan majoring saya. Sehingga kalau saya paksakan untuk saya menulis sesuatu materi tentang akutansi tentu ini akan menjadi tidak pas ya, tidak match ya. Sehingga kemudian memang kita harus menulis buku yang sesuai memang yang core kita lah. Kemudian yang kedua adalah kurang memiliki motivasi. Kadang-kadang kita cuma niat di awal ya. Mungkin Bapak-Ibu pernah banyak yang semangat menulis gitu ya. Udah nulis satu bab gitu atau satu bab masih lebih bagus ya. Setengah bab gitu. Beberapa halaman tapi justru udah lupa lagi gitu kan. Apalagi kalau yang mungkin di kampusnya sambil punya amanah yang lain ya. Akhirnya seringkali fokus untuk kekerjaan di kantor ya. Kemudian yang ketiga adalah kurang pelaten dalam menuangkan ulang apa yang pernah dibaca. Kemudian apa yang pernah ditulis mungkin pernah ada tulisan-tulisan yang lama gitu. Atau pernah didengarkan dan lain sebagainya dalam bentuk suara tulisan yang sistematis ya. Jadi informasi, berbagai macam informasi itu harus kita elaborasi kemudian menjadi suara tulisan yang sistematis. Sebenarnya secara tidak langsung ketika kita menulis buku itu kan kita harus baca ya. Nah itu juga jadi ajang untuk kita belajar ya. belajar ilmu-ilmu baru ya. Yang mungkin kita belum kuasai. Kemudian yang keempat adalah kadang kita nggak pede ya. Nggak pede adalah kira-kira kalau menulis buku ini penerbit mau nerima nggak ya. Nah akhirnya karena ketidakpedean kita akhirnya kita seringkali kalah sebelum berperang ya. Jadi belum ngirim bukunya, belum ngirim drapnya tapi udah takut ditolak duluan gitu. Padahal kan ya biasa aja lah ditolak itu kan suatu hal yang biasa ya. Ya paling kalau ditolak yaudah minta catatannya apa gitu kan. Kalau misalnya dibilang, oh ini kurangnya di sini-sini-sini yaudah diperbaiki. Nanti kemudian bisa jadi kita tawarkan ke penerbit yang lainnya. Ya mungkin bisa jadi penolakan itu tidak hanya karena naskah kita jelek, tapi bisa jadi karena naskah kita tidak sesuai dengan core dari penerbitnya. Kemudian yang kelima adalah kurang memiliki pengetahuan tentang strategi dan prosedur penulisan buku yang baik dan benar. Ini juga setiap penerbit punya prosedur penulisan buku yang sendiri-sendiri ya, yang berbeda-beda ya. Ada penerbit yang misalkan minta proposal. Jadi proposal itu isinya adalah outline lengkap dan biasanya plus dengan sampel mungkin tiga bab atau empat bab. Jadi kalau misalnya kita bilang kita nulis ada sekitar 12 bab, misalkan atau 10 sampai 12 bab, biasanya mereka akan minta sampel tiga bab. Sebenarnya tiga bab itu adalah untuk bicara tentang flow yang di nomor enam ya. Adalah tata penulisannya baik apa enggak. Nah ini poin ini yang kadang-kadang seringkali menjadikan kenapa kemudian tulisan kita tidak diterima oleh penerbit ya. Jadi kita memaksakan gaya kita kemudian untuk ke penerbit. Atau kadang-kadang di nomor enam, poin nomor enam adalah tata letak buku kita masih berantakan ya. Spasi dan segala macem itu masing-masing masih berantakan. Sehingga kemudian ini menjadi persoalan tersendiri. Oke kemudian yang ketujuh adalah kita tidak mau menginvestasikan dana yang cukup untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang relevan dan berkualitas ya. Makanya saya kalau misalnya rutin pasti akan selalu ke toko buku ya. Untuk cari buku sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya mau lagi menulis buku tentang buku tentang A itu biasanya saya akan kemudian ke Gramedia untuk kemudian mencari buku-buku yang terkait dengan itu. Kenapa kita penting untuk mencari posisi buku-buku itu adalah kemudian untuk bisa tahu bahan-bahan material-material yang kita akan gunakan ketika kita menulis buku. Nah kadang-kadang kita itu tidak mau investasi untuk pembelian buku literatur ini. Jadi kita mau nulis, mau ibarat kata kita mau cari ikan tapi kita nggak mau beli pancingnya, kita nggak mau beli kailnya ya. Sampai kayak gitu ya akan sulit ya. Akhirnya kegiatan adalah kita menulis buku kemudian cari di Google kemudian kopas dari Google. Nah ini jadi masalah. Akhirnya kenapa kemudian ketika nanti dicek similarity kemudian similarity tinggi karena kita banyak terlalu kopas dari Google. Nah dari external factor ada tiga penyebab yang tidak ya. Pertama adalah dukungan keluarga yang kurang mendukung ya. Kadang-kadang mungkin ada yang ketika di rumah itu nggak bisa megang laptop ya. Mungkin ini terutama untuk yang ibu-ibu ya. Kadang-kadang anaknya kan mau pergi sampai rumah kan ya ibu-ibu kan sampai di rumah harus ngurusin anak, harus ngurusin suami dan segala macam. Dan kadang-kadang tidak ada me-time ya. Waktu untuk sendiri, untuk yang bisa untuk menulis ya. Kemudian yang kedua adalah suasana lingkungan akademik yang kurang kondusif ya. Karena budaya akademiknya belum mengarahkan untuk kita untuk bisa menulis buku yang nyaman ya. Apalagi di Indonesia ya. Budaya akademiknya masih sedikit kurang gitu. Sehingga kemudian ini menjadi masalah tersendiri ya. Seringkali misalnya ada kampus-kampus yang lebih cenderung misalkan politik kampusnya dibandingkan dengan budaya akademik ini juga menjadi masalah ya. Kemudian yang ketiga adalah ditolak oleh penerbit karena kurang memenuhi syarat. Jadi tadi ketika Bapak-Ibu misalnya sudah punya target misalkan buku ini mau saya kirimkan misalnya ke Salembah Empat atau misalnya ke Raja Grafindo atau di grupnya Trenada. Nah, tolong ketika itu baca di website-nya. Biasanya setiap penerbit harus punya website. Nah, mereka ada requirement. Apa requirement yang mereka minta? Nah, ikuti requirement itu. Ini sama halnya ketika kita juga lagi menulis artikel ilmiah ya. Itu juga sama. Karena setiap pengelola jurnal itu pasti akan punya guidance sendiri. Nah, itu yang harus dipahami bersama ya. Nah, dari sisi penerbit, sebenarnya paling tidak ada enam hal kenapa kemudian buku tersebut ditolak oleh penerbit ya. Pertama adalah dari sisi tata penulisannya. Nah, ini pentingnya kerapian ketika kita menulis buku ya. Seperti misalkan font-nya jangan sampai antara chapter 1 dengan chapter 2 dan chapter 3 kemudian font-nya beda-beda. Misalnya kita nulis bukunya karena keroyokan ya. Jadi misalnya di depan bukunya pakai font-nya pakai misalkan Tamsin Roman, di belakang pakai Arial, kemudian alignment-nya masih kanan-kiri, masih berantakan, segala macam. Nah, penerbit kalau udah seperti itu biasanya akan males ya untuk baca ya. Karena dari sisi tata penulisan aja, mereka bilang, wah ini kita butuh kerja keras yang lumayan ketika ngeditnya. Meskipun di setiap penerbit pasti punya editor ya. Cuman kasihan juga. Kalau misalnya terlalu banyak kesalahannya, tentu pasti penerbit akan males untuk kemudian membetulkan buku itu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah draft buku yang tidak sesuai dengan cakupan dari penerbit. Nah, ini juga, ini bicara adalah karena setiap penerbit biasanya punya MN scoop ya, kalau kita di jurnal ya. Penerbit besar misalkan kayak Raja Grafindo itu mungkin dia punya, di bawahnya dia punya sub-sub penerbit ya. Misalkan Raja Wali Pres itu biasanya kalau untuk urusan buku teks. Kemudian kalau nggak salah, saya lupa grupnya dia, ada misalnya khusus untuk buku agama, itu beda lagi. Nah, mengirimkan draft ke penerbit yang tepat itu juga menjadi hal yang harus kita utamakan ya. Jadi jangan memaksakan misalkan kita bukunya teks, kemudian kita kirim ke penerbit yang dia biasa mengirimkan untuk buku-buku populer atau misalkan buku-buku biografi. Nah, itu biasanya dia punya pasaran penerbit, dia punya MN scoop yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah spesifikasi dan kualitas. Nah, ini lagi-lagi kalau ini bicara adalah ini biasanya dia sudah bicara konten ya. Jadi secara konten dia akan melihat apa yang menjadi hal yang baru di sini. kemudian keempat adalah dia akan melihat apakah buku ini akan akan bernilai tidak. Bernilai jual tidak. Makanya aspek pemanfaatannya menjadi penting ya. Dia akan melihat kira-kira ini bisa digunakan untuk gimana saja. Karena ini kaitannya, rat kaitannya dengan yang kelima. Yaitu adalah target marketnya. Nah, kalau untuk buku ajar sebenarnya ini target marketnya cukup banyak ya. Apalagi kalau kita menulis buku yang yang topiknya adalah insya Allah yang akan misalnya dipakai oleh semua kampus di Indonesia gitu. Misalnya kalau kayak di saya di bidang ilmu ekonomi misalkan menulis buku tentang mikroekonomi. Nah, itu mungkin pasar cukup luas ya. Karena dari setiap fakultas ekonomi pasti akan belajar tentang mikro dan makro. Sehingga kemudian itu pasarnya jelas. Tinggal bagaimana caranya kita meyakinkan para pengajar bahwasannya buku kita ini punya keberharuan dibandingkan dengan buku yang lain. Nah, yang terakhir adalah buku tidak seringkan mengandung aspek unsus hara ya. Jadi ada mungkin nah ini ketika kita misalnya kita menulis buku kemudian kita memberikan ilustrasi-ilustrasi yang itu hati-hati ya. Karena ada beberapa ilustrasi mungkin yang terlalu sensitif. Nah, ini menjadi masalah. Mungkin kita pernah dengar ya beberapa buku buku anak sekolah yang kemudian rame dibicarakan karena contoh-contoh soal ataupun contoh-contoh kasusnya terlalu menjurus ke hal-hal yang bersepatsara. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena kalau kayak gini nanti kasihan penerbitnya. Karena penerbitnya kalau ini menjadi viral dan segala macam akhirnya dia harus menarik bukunya dan akhirnya harus memusnahkan bukunya dan akhirnya menjadikan penerbit rugi ya. Karena dia sudah keluar uang banyak untuk cetak dan segala macam. Kemudian bukunya harus ditarik ulak ditarik semua dari peredaran. Nah, mungkin kita saya akan masuk ke mulai ke tahapan untuk menulis buku ya. Tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan ya. Ini masih kita masih baru tahap baru anggaplah kita baru punya niat ya. karena memang ini amal lebih niat ya. Segala sesuatu dimulai dengan niat. Nah, anggaplah awal kita sudah mulai punya niat untuk mau nulis buku. Nah, ketika kita mau nulis buku, pertama adalah pilih spesifikasi bidang ilmu sesuai kompetensi kita. Jangan menulis buku yang kita tidak menguasai. Karena akhirnya nanti yang terjadi adalah kita hanya ke pas sana sini kemudian jadilah simsalabim jadi buku. Kemudian yang kedua adalah alokasikan dana untuk membeli literatur. Nah, kalau memang kita sudah mulai kita tentukan, kita kira-kira oke mau nulis buku tentang apa ya. Kemudian sudah mulai cari buku kira-kira untuk bahan ini bukunya apa aja. Kemudian kalau yang ada bahan-bahan dari jurnal gitu kemudian bisa mulai mengalokasi untuk anggaran untuk membeli jurnal. Kemudian yang ketiga adalah mulai dari setiap bacaan yang habis beli tentu jangan kemana dibeli ya. Tapi kemudian dibaca dicatat kira-kira apa yang sesuai dengan materi yang akan kita tulis. Kemudian yang keempat adalah tentukan topik buku yang hendak kita tulis apa. Kalau bisa topiknya baru kemudian punya uniqueness kemudian spesifik dan punya pangsa-pasat. Kalau dari sisi penerbit sebenarnya yang paling penting adalah punya pangsa-pasat. Ini yang paling utama ya. Makanya biasanya penerbit akan nyari kayak sekarang Jawa Lipres itu mulai mendekati penerbit apa instansi-instansi ya. Yang jelas punya pasarnya. Banyak penerbit sekarang sudah mulai masuk ke kampus-kampus yang kemudian asal dia punya pasar dipastikan biasanya buku itu dipakai di situ dia berani. Kenapa? Karena beberapa tahun terakhir memang banyak penerbit yang rugi ya. Jadi dia paling tidak itu kan di penerbit itu cetak awal itu biasanya kan mereka akan nyetak sekitar 1.000-2.000 eksemplar. Kenapa 1.000-2.000? Karena 1.000-2.000 itu cost per unitnya itu yang paling murah ya. Apalagi 2.000 itu cost per unitnya paling murah dibandingkan dengan kalau kita hanya nyetak sekitar 500. nah tentu kalau kita sudah pastikan kita akan punya market share di situ tentu dia akan sangat senang ya. Kemudian yang kelima adalah konsultasi pasar. Nah biasanya kalau saya untuk poin 5 ini biasanya kalau saya sudah tentapkan misalnya saya mau nulis buku tentang manajemen resiko itu biasanya saya akan ke Gramedia akan mencari penerbit apa saja yang sudah menerbitkan buku tentang itu. berarti di sini kalau di tahap poin 5 adalah 1 adalah kita mencari penerbit yang kira-kira menerima buku tentang topik yang mau kita tulis itu pertama. Kedua adalah kita sekaligus searching atau browsing secara langsung ya melihat secara langsung survei secara langsung kira-kira penerbit ini sudah menerbitin buku tentang ini belum? Karena biasanya kalau dia sudah menerbitin buku tentang topik yang mau kita tulis biasanya dia tidak akan mau menerima topik tentang hal tersebut lagi kecuali kita bisa meyakinkan bahwasannya ini punya market share yang berbeda misalkan buku si A memang material misalnya sama-sama tentang misalkan ekonomi pembangunan tetapi buku saya ini punya ada distingsi yang berbeda misalkan kalau dia lebih banyak bicara tentang teori buku saya lebih banyak bicara tentang aplikasi applied-nya banyak bicara tentang data dan segala macam sehingga ini lebih update nah mungkin itu bisa jadi artinya ketika disurvei di talap lima adalah kita survei kira-kira penerbit apa yang tepat kemudian yang kedua adalah kalau bisa adalah cari penerbit yang memang belum pernah menulis tentang topik yang akan kita tulis ini peluang akan lebih besar ya kemudian yang keenam adalah pelajari teknis dan prosedur penulisan buku karena setiap penerbit akan punya prosedur yang berbeda-beda ada yang misalkan saya pernah penerbitin di alfabeta itu biasanya minta misalkan dulu ya itu minta di print semua di print kemudian dia baca hard copy-nya tapi ada penerbit yang sekarang sudah by email aja dulu ada misalkan ada penerbit yang harus full lengkap semua bab selesai baru kirim ada juga penerbit yang misalkan yang tadi hanya yaudah yuk buat proposal penulisan bukunya yang isinya adalah intinya adalah outline bukunya apa kemudian kirimkan tiga sampel chapter yang sudah selesai ditulis nah setiap penerbit akan punya prosedur yang berbeda-beda sehingga kemudian penting ketika kita sudah menetapkan kita mau menerbitkan buku di penerbit A misalkan maka kemudian mulailah cari gimana cara atau apa prosedur yang mereka lakukan untuk terkait dengan penerbitan buku di tempat mereka nah ini penting halnya jangan kemudian kita ya kita punya buku tapi kemudian kita kirim ke penerbit yang jangan-jangan dia sudah punya topik yang sama tentang itu sampai tiga sampai empat nah itu pasti penolakannya akan lebih tinggi oke tahap kedua jadi tahap pertama tadi adalah tahap persiapan tahap kedua mulai tahap menulis nah tahap menulis ini sudah mulai lebih detail sudah mulai melihat kriterianya seperti apa misalnya kayak penerbit Andi itu misalnya kalau kita lihat di websitenya ketika kita mau mengirikkan draft itu dia akan minta ini bukunya untuk yang ukurannya apa apakah A4 apakah B5 atau seperti apa kemudian fontnya apa karena beberapa penerbit itu sudah sampai maunya fontnya ini spasinya segian dan segala macam karena dia mau melihat ketika nanti jadi buku jadi setelah di layout kira-kira jadi beberapa halaman apa yang tidak memang kalau secara umum biasanya mereka akan minta ukurannya biasanya A4 kemudian sekitar 250 halaman sekitar 250 halaman itu paling minimum yang biasa diindikan kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah buat outline bukunya jadi outline ini menjadi penting hal yang penting itu bagi saya adalah selalu menulis outline-nya dulu misalkan bab 1 itu isinya apa bab 2 misalkan apa dan terus sampai misalnya kita karena ini buku ajar biasanya terkaitan dengan seakan-akan kita di kelas itu mau ngasih berapa sesi satu bab itu bisa untuk dua sesi tapi ada satu bab yang hanya cukup satu sesi jadi itu bebas ya jadi paling tidak chapter itu kalau memang untuk buku ajar paling tidak sekitar 8 sampai 14 lah 14 itu berarti asumsi adalah satu chapter satu sesi bisa aja chapternya berapa kemudian ini tinggal ditambah extended ya extended versionnya misalnya yang materi yang lebih advance kemudian yang ketiga adalah ini pakai kutipan dari teman saya adalah menulis tidak dengan pola menaiki anak tangga ya seringkali kita menulis buku kemudian pakai polanya adalah kayak naik anak tangga jadi satu satu kalau nulis buku itu sebenarnya ya tidak harus misalkan dari chapter 1 selesai kemudian baru nulis chapter 2 baru nulis chapter 3 gak perlu kayak gitu bisa jadi kita nulis yang mana duluan yang kita mood bisa jadi kalau kita memang moodnya nulis chapter 4 duluan yaudah tulis aja itu chapter 4 duluan kalau misalnya habis chapter 4 kemudian kita mau balik lagi ke chapter 3 gitu atau misalnya mau loncat lagi ke chapter 8 dulu gak ada masalah karena bisa jadi mungkin oh kayaknya gue punya bahan yang ini dulu nih yang buat dibaca gitu buat dibaca kemudian ditulis nah ini jadi kita nulis itu tidak hasil dengan pola menaiki anak tangga ya karena bisa jadi oh kita misalnya lagi ketika kita nyusun online kemudian oh kemarin habis ikut seminar kemudian seminarnya yang katopiknya tentang yang relevan dengan chapter ke 10 misalnya yaudah kita tulis aja dulu chapter 10 mumpung lagi ada mood tulis yang kita moodnya kemudian yang keempat adalah ini hal klise ya adalah alokasikan waktu rutin untuk menulis ya jadi tidak perlu banyak ya tapi rutin menulis ya nah ini memang kadang-kadang ini masih menjadi PR kita juga ya bahwasannya seringkali rutinitas untuk menulis itu masih menjadi persoalan ya sebenarnya menulis itu tidak perlu lama ya misalkan alokasikan misalnya Bapak Ibu kalau misalnya masuk kantor jam berapa gitu misalkan oke di awal masuk itu tidak mau ngerjain apa-apa dulu misalkan nah kemudian untuk menulis ya biasanya kadang-kadang profesor-profesor di luar negeri gitu pagi hari itu misalkan sampai sebelum jam 9 itu mereka akan alokasikan waktu untuk menulis biasanya menulis mereview dan segala macam di pagi hari kemudian setelah jam 9 atau jam 10 mereka baru mulai aktivitas mengajar dan lain sebagainya urusan kampus jadi mereka akan rutin untuk melakukan menulis itu di pagi hari biasanya nah ini bisa jadi Bapak Ibu punya hal yang berbeda-beda ya ada yang lebih fresh kalau ngetik di malam hari gitu bisa juga misalnya ngetik di atas jam 10 ketika anak-anak sudah pada tidur kemudian baru mulai ngetik gitu sampai jam 12 jam 1 kemudian baru selesai gitu gak ada masalah tidak harus waktu tidak harus lama ya tidak harus banyak ya bisa jadi hanya 1 jam atau setengah jam per hari tapi rutin pelan-pelan kita masukin salah satu misalnya 1-2 halaman aja target per hari ya gak ada masalah yang penting rutinitasnya kemudian kelima adalah lakukan penyusuan atau koreksi materi ya ini poin nomor 5 ini biasanya setelah kita nulis sudah kita diamin dulu aja kemudian nanti misalnya dikasih jeda seminggu kemudian kita baca ulang lagi biasanya kalau kita baca ulang nanti anak-anak akan ketemu oh kayaknya ini bahasnya kurang pas oh kayaknya ini susunannya kurang pas jadi biarkan aja semua mengalir ya jadi awal kita buat ortan misalnya susunannya A, B, C, D kemudian ketika kita lagi nulis oh kayaknya gak pas kayaknya A, C, D, B ya itu gak ada masalah ya jadi adjustment itu dilakukan nanti pada saat proses ketika kita lagi nulis kemudian yang ke-6 ada penulisan harus mengikuti kaedah penulisan yang baku kemudian yang ke-7 adalah pergunaan tata bahasa harus baik dan benar serta tidak membosankan kadang-kadang kita suka menggunakan kata-kata yang berulang repetisi atau kata-kata yang sangat panjang kalimatnya panjang banget padahal dari zaman kita SD kita selalu diajarin nulis itu kan adalah SPOK subjek predikat objek keterangan tapi kadang-kadang kita suka nulis satu paragraf itu satu kalimat jadi kebanyakan komanya nah ini menjadi jadi masalah padahal di zaman kita di zaman SD kan udah diajarin mana yang akan menjadi induk kalimat mana yang menjadi anak kalimat arahnya adalah supaya orang itu membaca itu nyaman ya kalau saya pas lagi nulis di buku UT biasanya di buku materi pokoknya Unus Asar Buka itu biasanya akan dikomentari tata bahasa ini bahasanya kurang mengalir jadi kurang bisa memiliki pemahaman dan segala macam nah itu menjadi hal yang harus kita lakukan jadi orang itu baca nyaman kalau Bapak Ibu yang suka baca novel itu kan dia meskipun tebal tapi karena cara menyajikan kalimatnya tidak panjang pendek-pendek itu kan menjadikan orang kemudian menjadi nyaman untuk mengikuti bacaannya nah yang terakhir adalah tahap penyelesaian tahap penyelesaiannya adalah tahap finishing finishing ini satu bisa kita baca ulang sendiri nah ini biasanya setelah kita nulis misalnya sudah benar-benar selesai sudah tutup dulu itu laptop jangan kita buka-buka dulu filenya kasih jeda waktu seminggu-dua minggu nanti setelah itu kita baca ulang biasanya kalau sudah kita punya urusan yang lain dulu kemudian kita baca ulang lagi biasanya ketika kita baca kok ini kayaknya aneh ya bahasanya nah itu kan akan ketahuan sendiri oh kayaknya ini gak pas oh kayaknya ini urutannya kayaknya ini dulu baru ini nah itu gak ada masalah atau kayaknya oh ini kurang dalam materinya kemudian yang kedua adalah meminta bantuan orang lain yang kompeten untuk mereview ya kebetulan saya lagi nulis dengan tim ya untuk di kerjasama dengan KNKS dan juga Bank Indonesia itu biar kita akan punya review jadi akan dikasih masukkan oh ini chapter ini kurangnya dari sini oh ini kurang smoothing antar paragraf dan segala macam nah itu kadang-kadang kita butuh orang lain yang tentunya kompeten ya kompetennya adalah yang bidang ilmunya sesuai ya jangan misalkan saya orang ekonomi kemudian saya minta tolong orang untuk mereview tapi dia orang agama nah bagi dia itu salah semua ketika ada equation matematik dan segala macam bagi dia ini berapaan nah itu artinya yang kompetennya adalah yang sesuai dengan bidang ilmunya kemudian yang ketiga adalah menghubungi penerbit dan kemudian melakukan negosiasi kontak ya karena nanti tiap penerbit punya tawaran terbitan tawaran untuk bagaimana dia melakukan untuk kompensasinya ya ada yang misalkan nanti kita akan bicara ada ada beberapa tipe ya dengan kompensasi ya bagi penerbit nah secara umum kontrak itu akan ada tiga satu adalah realty dari harga jual jadi misalkan bukunya harganya 100 ribu kemudian biasanya pada umumnya kita akan punya realty sekitar 10% jadi kalau 100 ribu 10%nya berarti adalah 10 ribu per eksempur ya jadi kalau buku kita misalkan tadi kan 10 ribu kalau aku 2 ribu buku itu berarti itulah uang yang kita bisa dapatkan ya nah nanti setiap penerbit itu akan punya pola yang berbeda-beda terkait dengan pembayaran realty ya untuk yang di poin 1 dan 2 ya oke yang satu adalah harga jual kemudian yang kedua harga pokok nah harga pokok ini biasanya kan menghitung oke sebenarnya harga jual sekian tapi sebenarnya ini harga pokoknya ini jadi yang kami hanya bisa kasih ada realty dari harga pokok nah nanti baik harga jual maupun harga pokok nanti membayar royaltinya ada berapa ada berapa tipe misalkan ada penerbit yang kita baru membayarkan realty kalau bukunya sudah laku 50% baru kita bayarin jadi selama belum laku 50% maka penerbit tidak akan membayarkan realty yang kedua adalah ada penerbit yang rutin membayarkan ini biasanya yang saya tahu yang saya pernah alami adalah perenada ya perenada itu cukup rutin biasanya setiap 6 bulan akan memberikan report berapa buku kita laku nanti baru kemudian dia akan bisa di transport bisa diantrein ini-ini kalau di satu kota ya untuk bayaran pembayaran realty nah yang ketiga adalah jual putus jual putus adalah berarti buku kita dibayar di awal nah ini tergantung tiap orang ya jual putus juga nanti harganya juga beda-beda karena biasanya akan melihat kepada ketebalan melihat kepada prospektus pasar kemudian melihat kepada reputasi jadi kalau misalnya kita baru jadi penulis-penulis pemula gitu ya bisa jadi mungkin rate-nya jual putus mungkin di sekitar 5 jutaan dan segala macam sehingga ini ini pilihan-pilihan ini tergantung kita juga ya kita mau yang mana ya karena kalau jual putus berarti nanti kita tidak akan punya benefit lagi ya artinya paling kita akan mendapatkan benefit material itu ketika misalnya kita jualan bukunya ya jadi biasanya kan kalau kita punya buku kemudian kita mau tawarkan ke orang lain ya apakah dijual ke mahasiswa ataupun dijual yang lainnya itu kita bisa dapatkan diskon ya diskonnya sekitar 30-40% tergantung dari penulis bukunya paling hanya itu yang bisa kita dapatkan kalau kita modelnya adalah jual putus ya tapi ini adalah pilihan ya jadi mungkin bisa jadi karena kita lagi butuh uang gitu kan yaudah gak apa-apa deh hanya sekedar hanya sekedar yang penting ada penduid gitu kan nah itu itu berapa kontak yang yang mungkin bisa ditawarkan oleh pendeket mungkin ini Bu Iin yang bisa saya sampaikan mungkin kita lanjutkan bisa dengan diskusi ya terima kasih banyak Terima kasih Prof atas materinya disini sudah ada banyak sekali pertanyaan apa namanya yang diajukan untuk Prof saya bacakan ya Bapak Ibu yang pertama ketika kita mengirimkan tulisan ke penerbit apakah bayar atau tidak Pak dan di Indonesia apakah ada yang gratis mohon jawabannya Prof oke kalau penerbit penerbit ini penerbit yang untuk kita self-publishing ya ini beda ada dua ya jadi sekarang itu penerbit ada dua sebenarnya ada yang self-publishing itu yang seringkanya di FB ya kita lihat misalkan ada paket cetak buku segala macam nah itu ada kalau kayak gitu ya dia memang tidak main ke pasar ya artinya dia tidak menjual bukunya pasar memang adalah by order ya ketika kita mau kemudian diinikan dan pasti bukunya akan diterbitkan karena kita yang membayar ya membayar biaya untuk penerbitannya yang kedua adalah kalau penerbit-penerbit nasional ya seperti misalkan Erlangga kemudian ada Gramedia Raja Gravinduk Renada dan lain sebagainya ya memang dia masuk ke toko buku dan memang mereka men-state akan masuk akan ditawarkan secara luas ini biasanya tidak bahaya justru kita akan dapat royalty tapi ini terus kayak di Andi di penerbit Andi itu setelah saya dia punya dua tipe sekarang ada yang tipe safe publishing juga kalau tidak salah Andi kemudian ada juga saya untuk penerbit tawarin itu sampai memang itu akhirnya sampai sekitar 10-20 juta lah kita keluar termasuk untuk distribusinya tapi itu pasti diterbitkan nah kalau yang tidak bayar biasanya ya tadi sama kayak di Jurnal biasanya ada kemungkinan ditolak karena kan tentu penerbit akan hitung-hitungan bisnis ya kira-kira kalau dia ngambil buku ini dia jual laku apa enggak nah kalau misalnya ini biasanya ada kemungkinan akan ditolak bisa diterima atau ditolak nah kalau ada kemungkinan seperti itu nah mungkin itu kalau itu pasti tidak bayar setahu saya yang saya pernah melibatkan sih rata-rata enggak ada yang bayar kecuali kemarin saya bayarkan emang untuk laporan penelitian yang kemudian di-convert jadi buku ya itu Ibu untuk pertanyaan selanjutnya mohon penjelasan lebih lanjut tentang spesifikasi buku ajar buku referensi buku poper jadi buku itu buku ajar nah yang kedua adalah buku referensi nah ini memang misalnya tim PAK itu menilai buku saya benar kemarin pasti buku ajar ya sekarang buku referensi itu sebenarnya buku yang basisnya adalah mereka akan melihat ini menjadi basisnya dari riset referensi di dalamnya sehingga akan menjadi kutipan-kutipan banyak gitu ya nah kalau monograf monograf itu biasanya dia hanya mencakup pada spesifik satu bidang ilmu tertentu jadi kalau referensi misalnya bicara riset riset tentang perdebangan seperti nah hanya fokus misalkan ke aspek dana nah itu nanti masuk ke monograf jadi nanti akan bicara ini kadang-kadang nanti ini tergantung tim PAK ya menilainya ya kadang-kadang ada yang baik hati tetap ditaruh di poin referensi tapi ada yang kemudian di downgrade masuk ke dikjar ya lagi-lagi ini tergantung dari tim PAK nanti pada akhirnya cuman kalau dari dari kita sih sebenarnya esensinya adalah ya kita nulis untuk kita aja sebenarnya masalah tim PAK ya biarkanlah tim PAK maha benar mereka kan dengan segala statement mereka terima kasih Prof untuk pertanyaan selanjutnya Prof ini pertanyaannya banyak mudah-mudahan waktunya cukup untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya similarity untuk buku ajar berapa persennya kemudian untuk strategi penyusunan dakstatisi supaya tidak terlalu meluas atau tidak terlalu menyempit nah ini bagaimana Prof nah kalau ini tergantung kepada penerbitnya ya setiap penerbit punya sendiri-sendiri tapi penerbit sih biasanya rata-rata sih tidak akan terlalu mungkin sekitar diangkat di 20-30% similarity ya kemudian untuk menyusun daftar pusaka sebenarnya kalau saya adalah akan melihat dari outline ya outline kemudian kita sesunuh di outline dulu nanti daftar isu daftar isu itu biarkan belakangan ya nanti ketika kita mulai menulis kita biasanya akan mulai oh ini kayaknya bahannya terlalu sedikit bisa jadi kita tambahkan atau memang kalau memang terlalu sedikit ya gak masalah ya nilai penerbit itu kalau setahu saya sepanjang yang saya sepanjang yang saya lakukan selama ini paling minim dia adalah halaman jari itu 250 halaman ya nah kalau kita asumsikan kita satu buku itu 10 bub misalkan maka paling tidak rata-rata per bub itu sekitar 25 halaman nah nanti itu rata-rata ya jadi bisa jadi nanti ketika kita menyusun outline oh ini kayaknya materinya kayaknya ini bisa dipecah jadi 2 bub atau oh ini cukup jadi 1 bub nah itu nanti biarkan itu mengalir ya nanti ketika kita nulis kita akan akan melihat oh ini kayaknya materinya masih bisa ditambahin oke atau belum atau seperti apa itu nanti biarkan itu biasanya yang saya lakukan ya biarkan itu mengalir ya makanya itu pentingnya tadi yang tahap finishing ya tahap finishing itu kan tahap membaca ulang ya nah itu penting di situ oke baik pertanyaan berikutnya bagaimana langkah dan ini kita lihat ketika kita memutuskan untuk menulis buku di bidang tertentu apa saja kapan waktu yang tepat untuk menghubungi penerbit oke yang pertama adalah tentu sesuaikan dengan bidang ilmu kita ya kemudian ketika sudah sesuaikan dengan bidang ilmu mulai membuat outline ya setelah udah buat outline yaudah mulai nulis ya jangan cuma niat ya seringkali kita kebanyakan niat doang ya tapi gak pernah ujung-ujung gak ditulis gitu kan jadi habis niat kemudian tulislah mulailah tulis gitu ya kalau gak bisa nulis sendiri buat tim juga gak apa-apa jadi tim kita punya tim kemudian kita bagi-bagi tugas kemudian sama-sama untuk menulis ya kemudian waktu yang tepat untuk menghubungi penerbit ya tadi tergantung kepada siapa yang mau kita incer ya misalkan ada yang minta penerbit itu minta bukunya udah jadi duluan jadi sudah lengkap babnya baru dikirimkan tapi tadi ada penerbit yang minta kita buat proposal proposal itu isinya outline ya termasuk di dalamnya adalah bicara target marketnya kita siapa biasa kan bilang misalkan kita yakin buku ini misalkan akan dibaca oleh seluruh mahasiswa tingkat satu di fakultas ekonomi di seluruh Indonesia misalkan jadi kita bisa meyakinkan oh berarti kalau dari sisi penerbit oh berarti dia punya market kan yang penting itu kan bagi penerbit punya market kan berarti jualan bukunya nggak sia gitu kan sehingga kalau misalnya itu biasanya nanti kemudian kalau yang biasa minta proposal biasanya dia akan minta biasanya hanya sampel bab yang udah jadi biasanya tiga empat bab mereka kita minta kirim biasanya nanti di tiga bab itu biasanya hanya untuk mempelajari nih orang sebenarnya nulisnya bagus apa enggak sebenarnya dia akan lebih banyak mempelajari gaya penulisan makanya usahakan Bapak Ibu ketika menulis itu tata letak font segala macam itu tolong dirapikan ya karena kayak saya misalnya ngelola jurnal gitu kan kadang-kadang masuk artikel itu berantakan banget itu kan pasti akan ditolak nah penerbit juga sama ketika ketika itu berantakan alignmentnya ada yang ke kiri ada yang ke kanan ada yang fontnya beda tipis segala macam apalagi kalau yang ketahuan kopasan dari internet ya kan kelihatan banget ya fontnya beda-beda segala macam itu menjadi persoalan nanti mungkin itu kalau sudah jadi kalau bukunya sudah jadi ya baru konterbit lah oke siap Pertanyaan selanjutnya Rob apakah penulis pemula harus didampingi penulis yang sudah dikenal penerbit untuk memperbesar peluang yang diterima penerbit besar ini maksudnya apa ya apa penulis pemula perlu gak didampingi sama yang sudah terbiasa menulis gitu kalau pengalaman saya sebenarnya gak perlu juga saya pertama kali khusus 2010 ya ya ada sih sebelumnya ditolak-tolak ya cuman lagi-lagi ya jangan menyerah ya ketika ditolak Alhamdulillah buku pertama saya saya gak nulis sendirian waktu itu jadi artinya tidak mesti ya karena yang paling utama bagi penerbit adalah dia akan melihat posisinya ini akan-akan menguntungkan apa tidak nah paling penting itu bagi penerbit ya apalagi orang tadi yang saya bilang yang bukan self-publishing ya yang bukan kita yang biayai ya jadi tentu dia akan berhitung adalah kalau gue nulis berit ini gue dapet duit apa gak untung gak gitu bahkan orang asal tuh buku pertama saya itu dalam waktu 6 bulan itu laku seribu eksemplar ya jadi artinya karena mungkin mungkin waktu itu topik tentang itu masih sangat jarang ya sehingga kemudian ternyata banyak yang pake gitu ya bejo-bejoan sih itu baik bro yang berikutnya apakah pangsa pasar buku dengan tema spesifik lebih kecil pangsa pasarnya dibandingkan yang lebih umum nah ini memang dilematis ya Bu Siti Fatimah ya ini yang nanya ya karena tema spesifik ini mungkin kita perlu lihat ya artinya tema spesifik ini kira-kira akan dipakainya seperti apa karena kalau kita bicara bu ajar kan tentu lagi-lagi adalah memang adalah memang yang pasti akan dipakai di pengajaran lagi-lagi tapi penerbit akan bicara adalah kira-kira kalau dia nerbitin ini banyak yang beli apa enggak itu simpel aja sih sebenarnya kalau dari sisi ini yang penerbit ya kalau misalkan ibu bisa meyakinkan saya yakin buku saya ini akan dipakai misalkan di semua fakultas bisa karena saya orang ekonomis semua fakultas ekonomi di Indonesia ini ada mata kuliah ini masukkan ini temanya spesifik tapi ini akan menjadi masukan untuk mata kuliah ini sehingga kemudian saya bisa yakinkan bahwa saya buku ini pasti akan diterima pasar nah sebenarnya itu aja sih sebenarnya kuncinya cuman memang kalau yang terlalu spesifik banget memang akhirnya susah-susah susah-susah gampang ya kecuali kita mungkin dari sisi penulis juga jangan kemudian menyerahkan promosi sepenuhnya kepada penerbit ya bisa jadi kita juga harus lebih aktif ya untuk nawaran ke orang lain ya siapa tahu dengan cara itu orang lebih warnan tentang buku kita ya ya baik terima kasih Prof pertanyaan selanjutnya mana yang lebih bagus Prof atau yang lebih pas untuk menerbitkan buku buku cetak atau buku elektronik misalkan diterbitkan di Google Playbook atau Amazon atau yang lainnya bebas sih kalau kayak gini sih lagi-lagi kan tujuan kita memulis buku untuk apa ya kalau ini kan dari sisi pemasarannya ya kalau sekarang mungkin akan lebih banyak e-book ya cuman lagi-lagi kalau e-book saya nggak tahu hitung-hitungan royaltinya seperti apa ya apalagi di Indonesia kalau udah punya PDF langsung di-share semuanya ya sehingga kemudian nanti kita bisa nggak dapat royaltinya gitu kan kecuali kalau PDF ketika mau dibuka harus masukin kode lagi nah itu mungkin hal yang berbeda ya jadi ini adalah platform ini sih bebas bebas mana mau kita pilih ya tergantung ini aja platformnya kalau di Safe Lab Bising itu biasanya dia akan menawarkan modelnya dia selain kita cetak kemudian dia tidak cetak banyak kan cetaknya sedikit kemudian akan dia jual biasanya di Google Playbook cuman pada umumnya kalau penambit besar masih mainnya setahu saya main di buku cetak ini masih ke cetak ya selanjutnya pertanyaan yang berikutnya itu apa kelebihan dan kekurangan menerbitkan buku dengan jalan mandiri atau indi indi ini apa ya saya kurang paham kemudian yang kedua nampaknya safe publishing itu oh ya apa perbedaan mendasar buku ajar biasa dengan buku ajar berbasis penelitian hasil penelitian oke pertama adalah tentu kalau kelebihannya adalah kalau kita nyetak mandiri tentu pasti diterima pasti diterbitkan karena kan kita membiayai kalau kita membiayai pasti penerbit pasti akan menerbitkan misalkan beberapa menerbit misalnya kalau dilihat di FB kan banyak ya ada Kiara ada apa itu kan memang dia memposisikan sebagai penerbit indi ya ya itu gak ada masalah dengan itu jadi artinya kalau itu berarti kita membiayai sendiri nah ini Bapak Ibu kalau memang menerbitkan indi sih bisa aja kita punya hitung-hitungan ya misalkan kita yakin bahwasanya kita misalnya sekalian kan ini kalau indi ini kan nyetaknya dia tidak harus bisa ada batas minimum ya kita mau nyetak 100 pun bisa mau nyetak 50 bisa mau nyetak 200 bisa nah tinggal hitung-hitungan nanti adalah kira-kira kalau Bapak Ibu mau jualan buku ini kalau mau dijual itu kira-kira bisa datangin profit enggak gitu jadi mungkin kelebihan dari sisi situ ya cuma dari sisi kekurangan mungkin adalah sisi marketing ya kalau kita pakai penerbit besar kan tentu dia langsung memasarkan ya dia akan mendistribusikan misalnya ke semua jejaring toko buku di Indonesia enggak perlu kita karena misalkan kayak Pajagravindo itu kan punya jaringan agen distribusi di seluruh Indonesia jadi enggak perlu kita capek-capek dari satu kampus ke kampus lain biasanya nanti yang akan tersebut adalah penerbitnya cuman memang itu kekurangannya jadi kekurangan adalah aspek distribusi kurang luas ya jadi kurang banyak orang tahu karena dia menerbitkannya kan memang terbatas sesuai dengan kebutuhan kemudian yang kedua adalah buku ajar biasa dan buku ajar berbasis penelitian berbasis penelitian ini biasanya lebih banyak referensinya dari artikel jurnal ya memang sekarang eranya sudah masuk ke sini ya jadi tidak lagi sekedar buku ajar biasa ya jadi buku ajar biasa itu biasa adalah kita biasa ngutip beberapa kutipan tentang definisi dari beberapa buku kemudian biasa kemudian kita coba simpulkan nah kalau yang berbasis penelitian akan lebih banyak bermain dengan kutipan-kutipan dari jurnal-jurnal sehingga kemudian ilmunya akan lebih update ini sebenarnya ada pertanyaan yang ketiga adalah buku cetak atau elektronik mana yang lebih recommended ya ini bebas ini sesuai dengan kebutuhan aja sebenarnya ya kalau ISBN saya tidak tahu apakah ISBN-nya sama atau berbeda antara cetak dan elektronik karena bukan tidak biasa main di penelitian ya siap terima kasih yang berikutnya bagaimana peluang atau bangsa pasar buku ajar saat ini mengingat mahasiswa atau generasi saat ini yang minat bacanya kurang dan eranya lebih ke digital seperti e-book ataupun bahan ajar yang dapat di browsing melalui internet sebenarnya sih kalau desisi peluang masih ada ya karena sekarang penelitian juga sudah mulai masuk ke e-book sebenarnya tapi e-book itu kalau saya secara pribadi masih kurang nyaman karena kalau kita baca di handphone mungkin kalau baca sekitar setengah jam masih oke lah mungkin kalau Bunda Harissa kalau misalkan makaman baca sampai 3 jam itu udah masuk apalagi kalau kita biasa nyoret-nyoret kan kalau buku cetak itu bisa di-stabiloin kalau pakai handphone di-stabiloinnya gimana bisa di-mark kalau kita pakai tab ataupun ini bisa di-mark cuman saya gak tau karena saya masih bagian dari orang lama jadi sense-nya kayaknya masih belum dapet ya kalau ini cuman memang ini menjadi persoalan tersendiri ya anak-anak kita mahasiswa kita sekarang literasi memang masih kurang keinginan untuk membaca itu sangat sedikit makanya kalau saya kalau di kelas masih mewajibkan mereka itu punya buku apapun bukunya dan bagaimana cara dapetin buku terserah lah tapi yang jelas bagaimana supaya mereka tetap masih baca karena anak-anak sekarang itu kan maunya apa-apa dari internet ya padahal ya internet udah gitu baca di blogspot lagi yang tingkat lalu walang bisawab ya ya ini juga PR-PR kita bersama sebagai pengajar ya bagaimana untuk tetap mengedukasi mahasiswa untuk tetap mau membaca ya apapun platformnya ya itu kan masalah nyamannya aja ya terima kasih Prof selanjutnya ini Prof ada usulan ini sepertinya Prof adakah rencana selanjutnya untuk membuat semacam coaching klinik untuk penulisan buku ajar wah kalau itu RGI kalau RGI buat insya Allah saya siap bantu berarti kita siapkan dulu bukunya ya Prof nanti Prof yang coaching klinik siap siap selanjutnya ya Prof pertanyaan yang berikutnya bagaimana teknik agar buku terindeks dual skolar apakah ini dilakukan penerbit atau kita sendiri nah untuk yang pertama ya pertama ini memang buku ini kan berbeda dengan jurnal ya kalau jurnal itu kan sekarang semua serba di upload di online ya sehingga bug skolar akan langsung narik secara otomatis nah penerbit kalau buku itu rata-rata belum semua penerbit masuk ke platform e-book sehingga kelemahannya adalah kalau seperti ini kita harus ngetik koleksi manual jadi kalau di ada pengetikan secara manual jadi kita ketikin sendiri judul bukunya apa penerbitnya siapa tahunnya berapa nah itu harus kita ketikin sendiri capain kalau dia sudah platformnya sudah punya e-book nah ini biasanya kita nggak perlu tulis dia biasanya akan narik metadata sendiri cuman kalau memang dia platformnya full cetak ya otomatis kita harus nulisin nah kalau mau supaya bukunya banyak disitasi ya berarti adalah usahakan bukunya ini adalah akan sering banyak dibaca orang biasanya paling banyak citasi setahu saya buku saya adalah skripsi mahasiswa biasanya karena maksud saya nggak pernah nyuruh ya tapi maksudnya mahasiswa banyak dimana-mana itu ada mencita karena dia biasanya teori-teori dasar ya yang biasanya kalau di mahasiswa itu kan skripsi itu isinya di bab dua itu kan teori dari mana-mana ya nah biasanya untuk cari teori dari mana-mana itu biasanya buku pasti akan dia banyak masukkan seperti itu selanjutnya prof bagaimana cara mensiasati faktor kegagalan dalam penulisan buku eksternal kemudian budaya akademik yang kurang kondusif bukungan keluarga yang kurang mid-time nah ini bagaimana prof kalau ini sih mungkin tadi yang tips saya kan adalah salah satunya adalah alokasikan waktu ya secara rutin meskipun tidak banyak tapi rutin sebenarnya misalkan ngetik setengah jam aja misalkan atau misalkan ibu bebas dari anak kan biasanya kalau lagi di kampus ya karena mungkin pas lagi di kampus anaknya lagi di jaga nama yang lain nah mungkin pas lagi di kampus itu mungkin bisa nulis bahasa setengah jam aja setengah jam jadi rutin ya setiap hari coba nulis 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 segala macam tapi mungkin ini ini butuh konsistensi ya dan juga mungkin butuh suami yang sedikit pengertian ya supaya pas lagi nulis gitu misalkan suaminya mau jagin anaknya gitu kalau budaya akademik ini PR kita ya karena ini berarti memang harus merubah kultur ya karena seringkali kan kita di kampus kadang-kadang lebih banyak disibukan dengan urusan politik kampus ya masalah like and dislike dibandingkan dengan bagaimana orang diberikan kesempatan untuk berkiprah secara akademik secara baik ya kalau ini mungkin kalau Bapak Ibu jadi pejabat mungkin ini yang Bapak Ibu bisa sedikit bagaimana membuat budaya akademik yang kondisi primah kalau kita belum jadi pejabat ya saran saya tadi adalah alokasikan waktu secara rutin meskipun tidak banyak ya oke yang berikutnya apa nih bagaimana kita mengetahui pedagia buku yang bisa diperima oleh Renner Bid oh ini tadi ya ya kalau ini sih sebenarnya pentingnya kenapa kalau saya sebelum menulis buku tertentu itu biasanya saya akan survey ke toko buku nah akan lihat kira-kira penerbit ini sudah penerbitin buku apa aja kemudian kita coba lihat beli salah satu coba lihat oh style yang dia seperti apa sih nah kalau udah yaudah coba aja saya juga awal nerbitin buku juga gak ada kenal sama penerbit kok justru malah setelah menerbitin malah justru baru kemudian kenal-kenalan ya seperti itu jadi tidak harus kita kenal kemudian baru kita bisa menerbitkan ya tapi asal kita yakin buku kita punya market insya Allah mereka akan siap terima aja seperti itu oke prof selanjutnya bagaimana dengan e-book royaltinya bagaimana nih prof kalau misalkan kita buat e-book nah ini cara menjualnya seperti apa nih kalau nah kalau e-book ini saya jujur saya juga belum main disini ya artinya saya juga belum ada penerbit yang bermain dengan e-book ya karena di Indonesia e-book ini kan juga masih susah-susah gampang ya nge-testnya ya karena di kita kita punya pdf langsung di-share by WA ya akhirnya buku kita akhirnya dibaca luas tapi tidak ada yang beli di google playbook atau dimanapun ya gitu ya nah ini jadi persoalan memang kalau jawabannya saya jujur saya belum tahu jawabannya ya karena memang saya belum main di e-book ya ini tadi sepertinya apakah ada batasan minimal halaman terkait buku ajar ini yang tadi 150 itu ya prof bukan kalau di kalau di PAK sebenarnya hanya tertulis standar buku itu adalah UNESCO 40 halaman ya cuman kalau ini kaitan dengan penerbit penerbit tentu nggak akan mau menerbitin buku yang terlalu tipis tentu dia punya batas minimum requirement biasanya adalah bukunya biasanya adalah buku kalau buku ajar kalau desisi penerbit ya desisi penerbit adalah memang dia biasanya akan minta sekitar 250an halaman biasanya karena untuk asumsi adalah satu semester akan digunakan cuman kalau di PAK sih sebenarnya tertulis kalau nggak salah UNESCO 40 halaman ya standarnya oke prof terima kasih prof selanjutnya misalkan buku kita dijual oleh penerbit bagaimana kita tahu progres buku kita itu terjual berapa eksemplar nah ini tergantung penerbitnya ya ada penerbit yang kalau yang bagus yang rapi itu biasanya tiap berapa bulan biasanya kalau sepengalaman saya adalah perenada ya perenada itu biasanya setiap 6 bulan pasti report pasti akan ada laporan buku kita berapa mereka cetak berapa yang sudah laku berapa yang masih di gudang atau berapa yang masih di konsinyasi masih di di toko buku nanti nanti dari itu yang dijual itu kemudian akan di hitung oh ini dapetnya harga bukunya misalkan 100 ribu kemudian royaltinya 10% nah biasanya yang laku berapa nanti biasanya akan seperti itu tapi ada juga penerbit yang baru melaporkan tergantung tadi kontraknya ya kontraknya kita apa ada penerbit yang misalkan kontraknya adalah ada penerbit yang misalkan baru akan memberikan informasi ketika misalkan di kontraknya dia akan royalti kalau sudah laku setengahnya separuhnya 50% nah itu biasanya dia akan baru kasih tahu setahu saya yang pemodel kayak gini alfabeta bandung salah satunya dia akan baru kasih tahu oh ini laku sekian sudah separuh baru ini relatinya sekian nah ini tergantung penerbitnya ya jadi penerbit punya style yang berbeda-beda ya ada yang rajin report kasih report rutin ada yang ya kalau diingat gitu makanya ini penting juga memang bisik-bisik dulu dengan kalau teman kita sudah punya buku yang diterbitkan ini modern artinya gimana lancar nggak karena ada penerbit yang lancar ada penerbit yang nggak lancar nggak sih juga ada gitu ya ya prof pernah nyobrol bikin buku sekali bareng teman-teman terus di apa di nanti ada royaltinya gitu bukunya terbit penerbitnya nggak tahu kemana prof nah itu makanya tergantung penerbitnya oke prof selanjutnya ini di luar buku ajar bolehkah bikin buku cerita pengalaman agar disinopsis untuk pembuatan film ya kalau ini mah boleh-boleh aja cuman kan nggak ada kaitan dengan PAK ya pengalamannya kayak biografi ya kayak biografi sih mungkin boleh-boleh aja cuman kan yang enggak tidak akan pasti bisa untuk penghitungan angka kredit ya oke selanjutnya ini pertanyaannya adakah contoh outline atau contoh proposal untuk penerbitan buku kalau isinya saya sih biasanya selalu ngirim dalam bentuk full text sudah jadi ya tapi secara umum biasanya proposal itu isinya ya selintas tentang latar belakang tentang buku itu pasti satu kemudian kedua adalah target pasarnya pasti kan penerbit juga harus tahu target pasarnya siapa yang ketiga yang paling penting adalah outline sebenarnya kerangka bukunya apa misalnya ada berapa bab kemudian bab satu itu bicara apa saja bab dua bicara apa saja sampai bab ke 10 atau bab 12 itu biasanya apa aja seperti itu baik pertanyaan berikutnya ini apa ya apa yang dilakukan saat penerbit menolak ini kita tetap minta lagi untuk diterbitkan atau kita pindah ke penerbit yang lain ya kalau ditolak kita cari tahu dulu kenapa ditolak gitu kan kalau misalnya ditolaknya oh ini tidak sesuai dengan fokus dan cakupan dari penerbit kami ya bisa aja gitu kan misalkan dia fokusnya buku populer kita kirimnya buku teks ya pasti ditolak gitu kan atau misalnya dia menerbitkan buku otomotif atau kita menerbitkan buku tentang tips bagaimana membuat hidroponik ya pasti ditolak gitu kan tapi kalau misalnya ditolak kayak gitu ya gak ada masalah ya tinggal lihat aja kira-kira kekurangannya dimana disempurnakan kemudian coba dikirimkan ke penerbit lain dan itu perbaikan juga tetap kita lakukan yang bisa jadi mungkin kita baca oh ini mungkin memang kurang pas untuk dikirimkan ke penerbit ini atau mungkin ini terlalu umum mungkin saya harus buat lebih detail lebih spesifik dan segala macam terima kasih Prof selanjutnya ini pertanyaan dari Youtube maaf saya ralat untuk jual oh jual putus artinya karya penulis dibeli oleh penerbit apakah hak kainya pindah semua menjadi penerbit kalau hak ciptanya masih tetap jadi penulis tetapi hak edarnya yang sudah dipegang oleh penerbit jadi hak ciptanya tetap nama kita dan itu gak boleh diubah tetapi hak edar jadi hak edar itu artinya kita tidak boleh menerbitkan lagi ke tempat lain karena sudah dibeli oleh dia kalau masih royalti kan boleh ketika selesai kontrak kemudian kita bilang oh saya gak mau nerbitin disini lagi saya tarik kayak naskahnya saya revisi kemudian saya mau nerbitin di penerbit lain itu boleh karena saya pernah kayak gitu jadi karena dia awalnya ngasih royalti cuma 10% dari harga pokok begitu bukunya udah habis saya tarik saya bilang saya tarik bukunya kemudian saya nerbitin ke tempat lain nah itu boleh kalau itu kan itu berarti kan hak sepenuhnya masih di kita tapi kalau jual putus maka hak edarnya jadi kita sudah kesana dan kita tidak bisa nalik naskah lagi kalau misalnya kan kita bilang oh kita masih mau saya tempat lain nah itu gak bisa tapi hak ciptanya tetap nama-nama kita HKI tetap nama kita siap terima kasih untuk berikutnya ini apakah penerbit di Indonesia ada yang menerbitkan dengan lisensi sisi baik dengan demikian hakim masih menjadi milik penulis kalau hakim setahu saya masih termilik penulis cuman hak edarnya sebenarnya bicara di hak edar sebenarnya jadi hak edar itu termasuk kita tidak boleh nyuruh mahasiswa kita eh ini buku fotokopi aja gak apa-apa nah itu gak boleh sebenarnya yang berikutnya perbedaan antara buku chapter dan buku populer apa perbedaan apa perbedaan buku chapter dan buku populer itu dua hal yang berbeda ya kalau buku chapter itu biasanya kita nulis perbab ya jadi misalkan satu buku itu ditulis oleh beberapa penulis dan setiap penulis punya tanggung jawab di beberapa bab nah itu masuknya buku chapter sekarang kan eranya beberapa penerbit besar di luar negeri itu kan menawarkan untuk menulis buku chapter misalkan dia bilang oh saya lagi mengangkat tema tentang islamic economic and finance oke siapa yang mau menulis buku tentang topik ini silahkan nah itu buku chapter ya tapi kalau buku populer itu biasanya buku-buku misalkan kayak ya tips menulis disertasi dalam waktu dua tahun misalkan atau setahun nah itu itu buku populer ya atau misalkan ya macem-macem lah topik-topik tentang hal-hal yang umum ya ini dua hal yang berbeda ya tidak bisa disamakan kalau buku chapter itu kita nulis perbab ya sekarang kan di poin PAK nya juga ada buku chapter juga ada selanjutnya ini Prof terkait mencatumkan sendiri judul buku di KES apakah disitasi atas penulis yang bersahabatan terhitung kan sebenarnya dia akan melihat ini sih apa namanya kan kita ngatik manual ya nanti kan adalah kemudian orang kan mengutip nah ini kenapa kemudian kesannya kalau tadi ibu bilang tulisan saya sampai 30 sebenarnya 30 itu karena orang mengutip salah ya jadi ada misalnya menulis namanya typo gitu kan ada Al Arif MR kemudian ada yang nulisnya dia ngutipnya pakai nama depan itu kan tentu ketarik KES nya beda-beda ya tapi tetap judul buku sebenarnya sama kan yang penting nanti bagaimana cara orang mengutipnya sebenarnya kalau kutipannya sama gitu dia akan terlihat sebagai satu buku yang sama sebenarnya oh iya seperti itu ya saya melihat dari tapi saya juga melihat dari webnya Prof banyak sudah banyak buku-buku yang sudah ditulis oleh Prof Arif ya baik Prof lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ini untuk buku Ajar apakah ada kerangka atau panduan dalam penyusunannya buku Ajar apakah ada kerangka atau panduan dalam penyusunannya kalau sebenarnya untuk menyusun buku Ajar tentu kita harus menghitung dari RPS dulu ya kan kita semua ngajar sepenuhnya RPS atau silabus ya nah dari silabus itu kan kemudian kita turunkan menjadi apa namanya suatu sistematika sendiri ya nah dari situ kemudian itu kan jadi dasar outline kita sebenarnya jadi kalau saya selalu outline itu adalah dari RPS karena beberapa penerbit kalau memang menerbitkan buku Ajar pasti dia akan minta SAP atau RPS atau silabus pasti karena dia untuk memaksikan bahwasannya buku yang akan ditulis ini atau buku yang akan ditulis ini dasar rujukannya jelas itu sih itu acuannya dari RPS itu jadi kalau Bapak Ibu misalnya di kampusnya sudah sepakat punya RPSnya seperti apa susunannya seperti apa kemudian Prodi sudah setuju dengan susunan itu nah itu menjadi dasar untuk menyusun outline tapi mungkin kalau RPS terlalu umum nanti tinggal kita spesifikan chapter 1 ini 1-1 itu bicara apa 1-2 bicara apa 1-3 bicara apa dan seterusnya ya baik Pertanyaan berikutnya Pro apakah tim penilai PAK mempertimbangkan penerbit misalkan saya membuat buku ajar tapi yang menerbitkan adalah penerbit kampus itu ada penilaiannya nggak ya ya kalau dia dimasuk di di PAK itu kan sebenarnya bahasa adalah nilai nilai maksimal ya ya bisa jadi PAK ya tergantung tim PAK nya ada yang kemudian hanya menulis diturunkan di don't get sedikit nilainya ya mungkin aja tapi sebenarnya tidak terjadi masalah sih sebenarnya siap Pro nah baik Pro pertanyaan selanjutnya ini ada untuk buku ajar dimana jumlahnya jumlah penulisnya lebih banyak lebih dari 10 jadi jumlah penulis di buku ajar ini ada lebih dari 10 apakah bisa diurus HKI nya dan bagaimana perhitungan PAK nya kalau HKI setahu saya kalau sudah kebanyakan nanti ditulisnya di sertifikatnya adalah DKK oh DKK meskipun kita di pengusulan kita tulis 10-10 ditulis tapi biasa nanti di sertifikatnya dia akan menulis sebagai DKK dan kawan-kawan nah itu kalau dengan kawan-kawan itu berarti kan nama kita juga gak bisa masuk ya ya kalau kayak gitu mendingan bentuknya book chapternya sekalian ya kalau saran saya kalau book chapter kan lebih jelas sebab ini punya kita dan segala macam nah kalau perhitungan PAK antara book chapter dengan buku utuh kemudian kita menulis yang namanya di depan itu akan beda karena kalau menulis kayak gitu kan akhirnya adalah 60% itu kan untuk penulis pertama 40% dibagi rata penulis sisanya kan tapi kalau book chapter setahu saya dia ada perhitungan sendiri-sendiri karena kan bab ini punya dia bab ini punya ini nah itu tentu akan ada konsekuensi tersendiri ya jadi kalau emang penulisnya banyak libex kalian jelas dibuat book chapter aja jadi jelas bab ini tanggung jawab si A oh berarti emang ini chapter dia bab ini chapter si B chapter ini bab ini si C dan segala macam oke oke prof selanjutnya ini prof pertanyaannya bukunya sudah diterbitkan 10 tahun yang lalu tapi baru mau mengurus HKI-nya itu masih bisa gak sih prof? boleh sih setahu saya selama belum dibuatkan HKI-nya ya ini masalah fotokopi oleh mahasiswa ya iya masalah fotokopi oleh mahasiswa selama ini tergantung sama penerbitnya ya kalau Bapak Ibu nyetak sendiri sih gak ada masalah cuman kalau sama penerbit hati-hati ya tadi kan kaitan dengan ya tadi ada copyrightnya ya jadi kalau penerbitnya gak ada masalah sebenarnya gak ada masalah cuman ini kan kaitan dengan penerbit ya bukan dengan kita ya kalau saya ke mahasiswa saya bilang ya terserah kalian gitu kan urusan dengan mahasiswa kalau saya lebih baik kalau memang mahasiswa mau biasanya saya kasih nomor telepon penerbit dan mereka minta diskon jadi kalau diskon itu bisa 30% kan lumayan bukunya asli bagus lagi bacanya kalau fotokopian kadang-kadang kan udah gak kebaca gitu kan kadang-kadang jadi masalah kalau ketahuan penerbit kalau gak ketahuan penerbit sih gak masalah kalau ketahuan kan jadi masalah kecuali kalau buku teks bahasa Inggris ya mungkin memang kita gak punya akses ya mungkin dan mereka juga gak punya akses untuk melihat kita gak masalah cuman kalau buku teks bahasa Indonesia sih saran saya jangan dipotokopi khawatir nanti ketahuan penerbit kita yang kena juga soalnya oke pertanyaan selanjutnya ini apa ya roh saya punya artikel sekitar 15 artikel yang sudah terbit di berbagai jurnal namun saya ingin menggabungkan menjadi satu buku yang pertama apakah melanggar etika publikasi yang kedua bagaimana supaya tidak disebut self plagiarism mungkin caranya adalah di rewrite ya ditulis ulang sedikit-sedikit kemudian kita kasih keterangan misalnya di chapternya dikasih footnote bahwasannya bab ini adalah hasil saduran dari tulisan penulis pada jurnal apa yang sudah berjudul apa jadi jelas bahwasannya sudah ditelitkan tapi memang mungkin bahasanya kita buat lebih runtut untuk sebagai buku ya karena gaya buku kan memang berbeda dengan gaya di jurnal ya mungkin bisa jadi tidak perlu lagi misalnya kalau pakai metode mungkin tidak perlu mungkin habis pendahuluan dan segala macam kemudian masuk ke diskusian diskusiannya mungkin dibuat lebih lebih bahasannya lebih luas gitu ya dan mungkin datanya mungkin lebih di update lah artinya ada sedikit perubahan lah dibandingkan dengan versi artikel jurnalnya baik drop yang berikutnya apakah semua buku yang kita tulis bisa dimintakan haki atau hanya buku-buku ilmiah saja yang bisa diurus hakinya pengalaman saya sih semua bisa bahkan laporan penelitian pun bisa diurus hakinya kok jadi kalau Bapak Ibu masuk ke lamannya diri TNIHKI itu kan eh hak cipta itu kan nanti ketika sudah masuk akan ditanya itu mau mau buat apa laporan penelitian itu juga bisa untuk jadi haki laporan penelitian laporan penelitian boleh ya Prof jadi haki jadi gak jadi jurnal dulu ya Prof gak mesti bisa bisa kok itu baik Prof ini ada satu lagi Prof mohon list penerbit buku dan kontaknya bagaimana bisa bagaimana mengetahui penerbit buku tersebut anggota kalau saya sih selama ini biasanya selalu jalan-jalan ke toko buku ya tentu kalau dia sudah jalan-jalan ke toko buku tentu kan berarti kan penduduk-penduduk besar yang bisa masuk ke situ nah dari situ belilah satu dua buku dan itu kan di dalamnya biasanya ada alamat ada website dan segala macam yaudah telusurin aja karena setiap di websitenya biasanya pasti akan ada tulisan prosedur penulisan prosedur untuk menerbitkan buku di tempat kami biasanya ada ada list sebentar saya lagi lihat yang dari youtube sepertinya juga ada pertanyaan yang dari youtube sudah ternyata ini paling terakhir pertanyaannya untuk mengurus haki itu bayar gak iya bayar lah pasti ada panduannya ya prof di website ada panduannya apa ya di website e-hak ciptanya e-hak ciptanya ada kok kalau gak salah kalau buku itu kemarin saya sekitar 400 ribu kok gak salah untuk buku 400 ya prof oh gak salah ada list tarifnya kok sebenarnya jadi gak gak perlu misalkan ada yang nawarin ya bapak ibu kalau misalkan ada yang nawarin ngurus haki pakai bayar jasa sebenarnya gak usah ngurus pakai jasa sebenarnya mudah kok ngurusnya pengalaman saya itu yang penting ada surat pernyataan yang harus diisi dan di tanda tangan materi kalau gak salah ada dua ada satu form ada satu surat pernyataan kemudian ya bahan yang mau dihakikan yang itu diisi segala macam kemudian pastinya nanti kalau udah form itu udah terisi dia akan minta adakan ada tagihan bayar nah tagihan bayar itu setelah kita bayar itu kalau lagi jam kerja itu satu jam juga udah keluar sertifikat hakinya by email ya udah langsung ada jadi cepet kok sebenarnya haki itu jadi gak perlu kalau Bapak Ibu ada yang nawarin jasa sebenarnya gak perlu ya karena bisa diurus sendiri oke Pak kalau pengalaman untuk menulis buku itu paling singkat berapa lama berapa bulan atau berapa minggu ini tergantung kalau dulu masih belum banyak kerjaan sih saya setahun bisa dua juga bisa cuman kalau lagi gak ada kerjaan kalau kayak sekarang sih kadang-kadang harus bayar project ya jadi kalau lagi gak ada gak ada di deadline orang susah juga ya cuman kalau Bapak Ibu sulit untuk menulis sendiri bentuk tim sih kayaknya kalau mau jadi mungkin berdua atau bertiga ya jangan kebanyakan juga karena kebanyakan banyak yang ya free rider ya jadi mungkin berdua bertiga bagi-bagi tugas mungkin terlekan lebih nyaman ya ini masih ada lagi Prof pertanyaan ini mungkin ini ya baru masuk Pak ya Prof apakah ada sarat jumlah halaman panduan penulisan chapter yang dapat digunakan untuk pengurusan HKI atau PAK kalau di PAK setahu saya sih tidak ada minimum halaman ya cuman mungkin Bapak Ibu silahkan baca detailnya lagi ya sementara kalau HKI saya kurang paham book chapter bisa gak ya nanti mungkin bisa dilihat ya karena dia ada poin-poinnya sendiri ya apa saja yang bisa masuk dalam diurus HKI-nya ya ikutin panduan lagi ya Prof ya iya karena dia ada punya ini itemnya oke Prof ternyata masih ada ini Prof pertanyaan kita lanjut ya Prof izin bertanya perlu terkait penjelasan untuk kum yang 60% penulis utama dan 40% itu adalah sisanya penulis kedua dan seterusnya jika misal satu buku ditulis oleh 10 penulis maka kum penulis kedua dan seterusnya apakah 40% dibagi 9 orang atau bagaimana ya setahu saya sih pasti akan modelnya pembagian kayak gitu ya artinya penulis pertama dengan kedua dan ketiga itu akan berbeda ya setahu saya sih memang paling gede itu dipenulis pertama ya makanya daripada banyak penulis kemudian dibaginya kayak begitu mendingan dibuat buk chapter sekali ya kalau dibuat buk chapter akan lebih jelas ini punya siapa haknya baik Prof masih ada Prof terakhir dari tadi terakhir ya Alhamdulillah nih Prof yang banyak yang apa namanya pesertanya banyaknya nanya jadi saya juga senang nih bacanya Prof untuk buku ajar buku populer dan buku referensi monograf dan buku chapter masuk dalam pendidikan pengajaran penelitian atau pengabdian atau penunjang buku apa Bu ini mungkin kalau mau buat ini kali ya Prof untuk kenaikan jabatan akademik kalau kita buku ini masuknya kemana kalau buku ajar setahu saya masuknya ke poin A ya referensi monograf masuk ke poin B buk chapter juga masuk ke poin B kalau buku populer sih kayaknya mungkin saya gak tahu nih kalau masuknya kemana ya apakah bisa diakui apa enggak setahu saya kalau kayak buku-buku populer misalnya kalau kayak di Win kumpulan teks kedua Jumat gitu misalkan ya itu setahu saya sih gak bisa dinilai oke Prof terima kasih Prof atas penjelasannya semua pertanyaan sudah habis dijawab sangat bermanfaat sekali ya Prof mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas apa namanya pertanyaannya Bapak Ibu oke kalau tidak ada pertanyaannya saya rasa cukup jelas penjelasan dari Prof Arief untuk apa namanya kegiatan webinar hari ini yaitu tentang cara menulis buku ajar Prof ini bagaimana Prof masih ada pertanyaan atau silahkan gak apa-apa silahkan gak apa-apa ya Prof bagaimana cara memotivasi diri untuk mulai menulis nah ini tergantung kita sebenarnya kita mau menulis untuk apa ya ini memang berat ya ini passion setiap orang beda-beda ya ada orang yang passion yang ngajar dan segala macam tapi ya usahakan kalau saya pribadi akan melihat adalah kan kita dosen itu kan punya kewajiban tridharma perguruan tinggi ya yang tidak hanya mengajar jadi kita wajib menulis nah sebenarnya harusnya setiap dosen menurut saya terlepas dari kemampuan seperti apa harus mau belajar untuk menulis ya masalah kualitas ataupun bagaimana itu kan bisa sambil berproses ya jadi jangan khawatir dulu untuk oh nanti kira-kira ini diterima apa ditolak sama sama penerbit itu pesan nomor dua yang penting adalah mencoba menulis kemudian nanti ya terlepas dari diterima atau ditolak itu masalah nasib ya nanti mungkin kalau ditolak ya berarti ada mungkin ada bagian-bagian yang perlu kita semputnakan mungkin seperti itu Bu oke ya Prof terima kasih Prof tadi sepertinya ada peserta yang raise hand mungkin bisa ditanyakan Bapak atau Ibu boleh menggunakan ininya mikrofonnya baik sambil menunggu Prof ini Prof sepertinya akan diminta untuk menjadi apa ini pemateri nah ini bagaimana Prof menghubunginya pemateri itu nanti kan ada nanti minta nomornya dari teman-teman di RJI nomor WC akan available boleh ya Prof ya untuk Bapak Ibu jika ingin mengundang Prof Arief sebagai narasumber nanti akan kami berikan nomornya ada di dalam materi yang akan kami share melalui email masing-masing peserta yang sudah hadir pada webinar hari ini Bu Harissa apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu Ibu maaf masih di mute suaranya tidak terdengar Ibu masih di mute Oke cukup Ibu saya dari tadi dengerin jadi kayaknya kepingin menulis buku lagi jadi nanti minta bimbingan dari Prof Arief masih ada waktu ya Prof sepertinya ini masih ada pertanyaan kalau misalkan kita menerjemahkan buku dari luar apakah bisa dianggap sebagai buku monogra mungkin ini misalkan bahwa dari seterusnya Prof nah itu kalau poin sendiri poin untuk penerjemah ada tetap ada ya Prof ada editor aja ada kok sebenarnya tapi kalau editor itu masuknya di mana Prof kalau misalkan kita di poin B poin B menjadi editor buku yang gak ada reviewer ya Prof bukan jurnal Bu tapi kan ini buku kalau editor buku ada jadi memang kalau buku kalau buku kan reviewnya kan dari tim penerbitnya sendiri dia kan biasanya melihat kelayakan sebenarnya kira-kira ini aku dijual apa enggak indinya sih gitu sih nanti biasanya kan dia butuh editor itu kan kalau di buku ada dua ya ada editor konten ada editor penulisan kalau editor konten itu boleh menambahkan dan mengurangi isi kalau editor penulisan itu dia hanya fokus ke typo dan segala macam dia gak boleh ngotak-ngotak konten oh itu seperti proofreading gitu ya ya tapi kalau nanti tinggal tiap penerbit butuhnya editor yang mana itu biasanya ada fee-nya sendiri-sendiri kok oh oke ya oke Pak Nur eh prof satu lagi prof satu lagi dari tadi apakah seru soalnya ini prof apa namanya menulis buku ya bu ya tantangan banget buat kita menyiapin waktu pertanyaannya dari youtube apakah dalam buku ajar boleh menggunakan gambar-gambar yang sumbernya dari internet nah ini bagaimana nanti prof citasi gambarnya kalau ngambil dari internet sih hati-hati ya karena ini kaitan dengan hak cipta ya kalau saya sih kalau ngambil dari internet harus tulis sourcesnya ya tapi ada riskan ya lebih baik kalau bisa buat ilustrasi sendiri ilustrasi sendiri sih kalau bisa atau kalau foto misalnya kita punya foto lebih baik kita punya foto sendiri ya jangan ngambil dari internet ada riskan soalnya nanti kalau ketahuan sama yang punya kemudian di siu kita bisa kena gitu oke prof baik bapak ibu apa namanya jika tidak ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan ke prof arif mungkin ini ya bapak ibu kita lebih apa dari pencerahan tadi oleh prof arif kita jadi lebih banyak tahu bagaimana penulisan buku kemudian proses penerbitannya dan perbedaan buku monograf buku ajar ataupun buku lainnya gitu ya bapak ibu benar-benar setelah ini kita jadi semangat untuk meluruskan niat lagi dalam menulis buku sehingga kita juga bisa mengikuti jejak dari prof arif untuk buku mungkin acaranya bisa kita tutup ya bu Arif ini nanti materinya di share dimana nanti materi akan saya share ke email bu email masing-masing peserta yang sudah join kan mengisi link kehadiran ya ibu nanti dari situ saya kirim apa namanya materinya ke email masing-masing ibu oke ya jelas ya untuk sertifikatnya juga sekalian menyusul ya bapak ibu oke terima kasih bapak ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini terima kasih juga atas partisipasinya pertanyaannya terima kasih prof arif bu harissa panitia dari rji sampai ketemu lagi di series-series dari rji dki terima kasih prof arif bu harissa kita tutup ya ibu acaranya bapak ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih